Pemirsa Dinas Perhubungan Damri Sorong Selatan belum bisa membuka trayek angkutan Damri ke sejumlah kampung karena kondisi jalan setelah disurvey tidak layak untuk dilewati angkutan Damri. Manager Dinas Perhubungan Damri Sorong Selatan Sonia Marisa di Ruang Kerja Rabu Siang membenarkan angkutan Damri belum bisa menjangkau seluruh kampung karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan dilewati angkutan Damri. Meskipun telah menerima permintaan Kepala Kampung Melabolo dan Kepala Kampung Ovalid dan sejumlah Kepala Kampung lainnya namun karena kondisi jalan belum bisa dilewati angkutan Damri sehingga belum bisa dibuka trayek ke kampung-kampung tersebut. Program kami di tahun 2024 wilayah yang belum tersentuh kami upayakan untuk kami masuk untuk melayani masyarakat yang belum sementara ini kami belum melayani dengan adanya kondisi dan akses jalan yang memadai sehingga Damri akan kesana untuk melayani masyarakat yang ada di wilayah tertentu yang belum kami situ. Sementara ada permintaan dari beberapa Kepala Kampung untuk kami masuk kesana diantaranya Kampung Melabolo, Ovalid dan juga ada beberapa kampung yang akan kami adakan survei salah satunya ada juga di daerah Maiprat di Ayawasi sudah kami survei kesana hanya kami melihat perkembangan yang ada terkait dengan infrastruktur kontruksi jalan sehingga nanti akan disurvei untuk memastikan masuk kesana dan tidak berdasarkan hasil survei kami di lapangan ini. Kalau untuk tahun ini ya untuk program kerja kami belum tercapai karena masih ada beberapa wilayah yang kami bisa layani maksimal karena kendalanya kontruksi jalan sehingga ya kami berjalan sesuai dengan tukoksi kami seperti operator kami tidak punya target khusus tapi target kami adalah di mana wilayah-wilayah yang belum kami layani kami akan meninjau kesana berdasarkan hasil survei. Jadi kalau secara 100% kami belum capai karena belum ada wilayah, semua wilayah yang kami target kami belum kami sentuh karena kontruksi jalan